Puluhan atlet disabilitas yang tergabung dalam Nasional Paralimpik Komite Indonesia atau NPCI menjalani vaksinasi COVID-19 di Demplot Sektor 7 Citarum Harum, Kecamputan Rancamanyar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Program vaksinasi yang digelar NPCI bersama TNI dan Ikatan Dokter Indonesia ini juga diperuntukkan bagi masyarakat umum. Bertempat di Demplot Sektor 7 Citarum Harum, Kecamputan Rancamanyar, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, puluhan atlet disabilitas yang tergabung dalam Nasional Paralimpik Komite Indonesia atau NPCI jalani vaksin COVID-19. Vaksin ini digelar sebagai upaya mendukung program pemerintah yakni mencegah penyebaran COVID-19 dan sebagai persiapan para atlet disabilitas untuk pekan Paralimpiade Indonesia atau PEPARNAS 1 November 2021 mendatang di Papua. Pemerintahan MPJI yaitu vaksin bersama warga masyarakat Rancamanyar dan Kabupaten Bandung. Terus ada beberapa atlet kami yang belum dipaksin, jadi juga selesai di sini. Pemerintah yang disiapkan berapa? Vaksin. Tidak hanya untuk para atlet disabilitas, vaksinasi COVID-19 yang digelar NPCI bekerjasama dengan TNI dan Ikatan Dokter Indonesia atau IDI pun diperuntukkan untuk masyarakat sekitar dengan menyiapkan sebanyak 750 dosis vaksin. Antusiasme warga yang tinggi untuk mengikuti program vaksinasi tersebut membuat petugas kewalahan. Bahkan banyak warga yang kecewa karena tidak mendapatkan vaksin. Tadi pas ke sini gimana kata panitia? Udah habis kuatannya, habis cuman menjadikan 300 orang. Padahal Tata ingin dipaksin ya? Ingin banget. Kegiatan vaksin ini sesuai dengan hasil koordinasi ada 750 orang, kemudian 250 orang diambil dari warga sekitar Ranca Manjar atau KTP Ranca Manjar, kemudian yang 500 orangnya adalah dari umum, artinya di luar Ranca Manjar. Bisa dari kota Bandung, dari Banjaran, dari Soreak, dan lain sebagainya. Diharapkan dengan adanya program vaksinasi tersebut dapat membentuk herd immunity atau kekebalan kelompok, sehingga dapat mencegah penyebaran COVID-19 dan kondisi dapat segera normal kembali. Rezitya Prasaja, Bandung TV